Sementara itu, aparat desa bersama warga portal jalur masuk keluar desa Pokang, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat dengan menggunakan bambu. Hal tersebut dilakukan guna membatasi warga keluar masuk desa semenjak adanya kasus positif virus COVID-19 di Kabupaten Mamuju. Aparat desa bersama warga membuat portal jalur masuk keluar desa Pokang, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat dengan menggunakan bambu. Hal tersebut guna membatasi warga keluar masuk desa semenjak adanya kasus positif virus COVID-19 di Sulawesi Barat. Warga yang ingin masuk desa Pokang diwajibkan disemprot menggunakan cairan disinfektan. Terlebih lagi, cikap pendatang tersebut diketahui datang dari wilayah ibu kota Mamuju. Sementara itu, bagi masyarakat dari Makassar ataupun dari luar kota Provinsi Sulawesi Barat yang ingin masuk dalam wilayah desa Pokang, diminta untuk kembali dan tidak diperbolehkan masuk desa. Sedangkan warga desa yang baru pulang dari perantauan diminta untuk mengisolasi diri di rumah sakit selama 14 hari dengan melakukan koordinasi ke dinas kesehatan sebelum masuk di lingkungan desa. Memang dari kemarin ditutup ini, Pak, waspada corona. Siapa saja yang bisa masuk ini? Yang bisa masuk hanya orang di dalam, tapi kalau orang luar tidak bisa. Sudah banyak yang disuruh pulang ini, Pak? Oh, sudah banyak, Pak. Kemarin ada penjual lemari kami suruh pulang dari Makassar. Ada juga, katanya mau masuk semprot mesji, tapi kami bilang sudah disemprot, harus pulang. Pembatasan keluar masuk warga di desa ini berdasarkan kesepakatan bersama seluruh masyarakat dan pihak pemerintah desa Pokang. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainus melaporkan.